selamat sore teman-teman sore ini saya berburu lagi bahan-bahan untuk bonsai teman-teman saya ada di sebuah kebun yang cukup rimbun dan lumayan tidak diurus semoga saya mendapatkan tanaman-tanaman unik saya mau berburu bonsai untuk saya bikin belanjir saya memang lagi senang sekali dengan bunjin saya berburu di bebatuan ini barangkali saya nemu teman-teman biasanya di bebatuan seperti ini bahan-bahan bonsai untuk bunjin bergebaran banyak sekali dengan akar menggantung yang unik ini unik sekali teman-teman tapi sayangnya ini singkong singkong karet ini singkong selalu menghasilkan bentuk-bentuk yang unik-unik teman-teman nah ini juga bahkan ada yang sedikit agak ekstrim singkong pun dibikin bonsai selamat menikmati seperti ini teman-teman ini adalah singkong yang berbentuk unik tapi dia sudah mati sudah mati teman-teman nah saya ketemu ini lumayan unik teman-teman ini adalah kates-katesan kalau orang sini bilang ini juga bisa disayur kadang-kadang bentuknya juga unik tapi yang jelas daunnya ini sangat cantik teman-teman ini saya belum tertarik mungkin satu saat kalau saya nemu yang lebih eksotis bentuknya akan saya ambil teman-teman saya ambil teman-teman agaknya ini lumayan oke ini rodinya oke bonggol ketipu teman-teman ini singkong ketipu saya singkong seperti ini tadi teman-teman nah ini baru teman-teman ini ini mantap ini gedoyo kata orang sini orang vokal menyebutnya gedoyo mantap ukurannya tidak terlalu kecil banget ya ini sangat cocok bagi ini oke teman-teman kita eksekusi mudah sekali teman-teman tanahnya gembur subur sekali tanah sini selamat menikmati terangkat teman-teman mantap lakaran dan bodinya oke oke teman-teman sekian dulu perjalanan saya berburu tanam-tanaman unik ini saya dapat bonsai untuk bahan buncin ini mantap keren sekali terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kita akan berjumpa lagi nanti pada satu saat yang lain dalam pembelangan saya berburu tanam-tanaman unik maupun bonsai selamat sore terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati